Pemirsa, terima kasih masih bersama Buka Mata, Buka Hati. Dalam urayan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai itiar dan mengenali ciri-ciri dari jodoh kita. Nah, pada urayan terakhir ini, Buka Mata, Buka Hati ingin mengajak pemirsa mengenali pula sifat-sifat dari seorang pria dan wanita yang tidak pantas untuk dijadikan pendamping hidup kita. Pada sosok pria terdapat sifat-sifat yang sangat tidak pantas dilakukan dan tentunya menjadi cerminan bagi para wanita agar pria dengan sifat ini jangan sampai menjadi pilihannya dalam mengarungi ibadah berumah tangga. Apa saja sifat buruk yang mudah dijumpai pada sosok pria tersebut? Pertama adalah pria dengan akidahnya yang rusak. Akidah yang rusak bisa membawa seseorang keluar dari Islam karena kerusakan akidah merupakan gerbang kekufuran. Sementara Allah SWT melarang wanita muslimah menikah dengan pria yang rusak akidahnya. Seperti dalam firman Allah SWT yang artinya Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 Oleh karena itu harus diwaspadai pria-pria yang senang dengan hal berbau klenik, perdukunan, amal-amal kesugihan, Suka berteman dengan paranormal atau merawat yang mereka katakan jimat. Pria yang memiliki ketertarikan dengan hal-hal seperti itu akan sulit disembuhkan. Kedua adalah pria yang tidak pernah sholat karena sholat adalah ibadah paling penting dalam Islam. Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai batas antara mukmin dan kafir. Seperti sabdanya, sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis Riwayat Ahmad Ketiga, sifat dari seorang pria yang tidak layak dijadikan pendamping hidup adalah tidak menjaga pergaulan dengan lawan jenisnya. Allah SWT melarang orang baik-baik untuk menikah dengan lelaki penzinah atau wanita penzinah sehingga mereka bertaubat dari jinahnya. Hikmah larang-larangan menikah mereka adalah agar istri tidak terkena imbas buruk dari kebiasaan suami yang pernah berzinah namun belum taubat karena penyakit muda suka terhadap lawan jenis. Pria yang tak pantas dipilih dijadikan pasangan hidup adalah mereka yang berpenghasilan haram. Hidup berkecukupan tentu saja menjadi dambaan semua orang karena dalam Islam pun setiap musim diwajibkan untuk menjadi kaya dari segi harta. Namun jika harta tersebut diperoleh dengan jalan haram maka kenikmatan dari harta yang dimilikinya tersebut hanya menjadi simbol di dunia saja. Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, tidak ada daging yang tumbuh dari asut kecuali neraka lebih layak baginya. Hadis Riwayat Tirmizi dan disyahihkan Al-Albani. Pemirsa bukan hanya pria yang memiliki sifat untuk dijauhi tidak dijadikan sebagai pendamping hidup. Kosok wanita juga ada beberapa sifat yang harus dipertimbangkan sebelum dijadikan pendamping dalam berumah tangga. Sifat-sifat buruk wanita yang harus dihindari para pria untuk dijadikan istri karena mungkin akan jadi penghambat kebahagiaan rumah tangga. Sifat pertama adalah Al-Anannah atau wanita yang sering berkeluh kesah. Sebenarnya berkeluh kesah merupakan sifat manusiawi seperti dalam firman Allah SWT yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi jikir. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19 Wanita dengan sifat Al-Anannah lebih senang sesuai dengan kehendak nafsunya saja tidak menghormati orang lain. Jika wanita ini tetap menjadi pilihan maka kesengsaraan akan diterima pria yang mau meminangnya. Bahkan bukan tidak mungkin melahirkan kesempatan lainnya lantaran harus memenuhi segala kebutuhannya. Mengenai wanita dengan sifat selalu berkeluh kesah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak mau berterima kasih atas kebaikan suaminya. Padahal dia selalu butuh kepada suaminya. Hadis Riwayat An-Nasai dalam Al-Kubro Al-Bazar dalam Al-Musnah. Sifat berikutnya yakni Al-Manana. Wanita yang suka mengungkit-ungkit kejadian masa lalu. Jika suami melakukan kesalahan sedikit saja maka wanita ini akan mengungkit kesalahan-kesalahan lainnya yang pernah diperbuat. Bahkan wanita dengan sifat Al-Manana senang membicarakan suami, tidak pernah mengingat budi, tak bertanggung jawab terhadap keluarga, tidak menyayangi keluarga. Padahal suami telah memberikan segalanya untuk istri dan keluarganya. Sifat berikutnya adalah Al-Hunana, suka membanding-bandingkan. Wanita pemilik sifat ini selalu tertarik pada orang lain, terutama yang dianggap memiliki kelebihan dibanding suaminya. Pemilik sifat ini sangat berbahaya karena sangat rentan terhadap perselingkuhan karena kebiasaan membanding-bandingkan akan berujung pada ketidakpuasan. Wanita dengan sifat Al-Hudaka juga tidak layak dijadikan pendamping hidup. Wanita ini cenderung memiliki sifat memaksa, bila sudah memiliki keinginan maka sang suami dipaksa untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Sifat buruk wanita lainnya yang harus dihindari adalah Al-Hulako atau senang bersolek namun lalai dalam beribadah. Wanita ini akan selalu menyibukkan diri dan berhias memperindah fisik, tapi tak pernah berhias memperindah ahlak, mengabaikan ibadah wajib seperti sholat, zikir, puasa, mengurus rumah tangga, dan terkadang merupakan kasih sayang pada anak-anaknya. Sifat terakhir dari wanita yang tidak layak untuk dijadikan pendamping hidup adalah asolako atau senang bergunjing. Wanita dengan sifat ini akan lupa waktu. Mereka tidak lagi memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah, tapi senang bergunjing, banyak bicara, namun semua perkataannya tidak bermakna dan tidak berkualitas. Bahkan jika ditegur wanita ini akan membalas dengan kata-kata yang menyakitkan. Pemirsa itulah sifat dari pria dan wanita yang tidak layak untuk dipilih sebagai pendamping dunia dan akhirat. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu, dan mudah-mudahan bagi yang belum berumah tangga mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan cariak Islam. Amin, ya robbal alamin. Semoga apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka masa dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah. Islam itu karoma dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!